Intro Mirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim penurunan kasus gagal ginjal akut misterius secara drastis penurunan itu diklaim setelah penggunaan obat sirup di setop Sementara di Sidoar, Jawa, Jawa Timur sejumlah apotek masih menjual obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut Intro Penurunan secara drastis pasien gagal ginjal akut diperoleh berdasarkan catatan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo, Jakarta dan RSUP Profesor Ngura Sanglah dan Pasar Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kedua rumah sakit tersebut sudah tidak mencatat pasien baru yang mengalami gejala serupa Padahal biasanya setiap hari baik di RSUP Cipto dan RSUP Sanglah akan masuk sejumlah pasien baru Penurunan itu diklaim Budi setelah adanya instruksi penghentian sementara konsumsi obat sirup Kandungan zat kimia berbahaya pada obat sirup menjadi kemungkinan paling besar penyebab serangan gagal ginjal akut pada anak Begitu kita stop, kereta rasinnya itu bisa membutuhkan secara drastis insiden yang masuk jadi cipto yang biasanya paling masuk karena jadinya terima dari kesalahan yang masuk Meski sudah ada larangan mengkonsumsi konsumsi maupun mengedarkan obat sirup Tim Gabungan Dinas Kesehatan dan Poresta Sidoarjo masih menemukan produk yang dilarang di sejumlah apotik Sidoarjo, Jawa Timur Bagi apotik yang kedapatan masih menjual obat sirup diminta untuk menyimpan dan mengamankan obat tersebut serta mengembalikan ke pihak distributor Petugas kemudian mendata dan mengimbau agar pihak apotik tidak menjual atau memasang kembali obat yang dilarang peredar itu di etalase apotik Saat ini polisi belum melakukan penindakan terhadap sejumlah apotik yang masih menjual obat sirup yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal Sementara itu operasional PT. Universal Parmasutika Pharmaceutical Industries di Jalan Yosudarso Medan disetop produksi pasca pemerintah mengumumkan 5 obat sirup yang dilarang beredar Selain meminta keterangan pimpinan pabrik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bepo Medan telah menyegel bahan baku cair dan ribuan kotak berbagai produk obat sirup yang sudah siap edar Menanggapi hal itu, kuasa hukum PT. Universal Pharmaceutical Industries Herman Syahuta Galung mengatakan Kandungan etilien glikol yang melebihi ambang batas sudah ada pada bahan baku yang mereka beli Dalam proses pembuatan obat sirup ini, bukan kita yang mencampurkan ED ke dalam sirup, bukan Jadi dia seperti sudah berupa bahan begitu, kayak air putih sudah ada kandungannya di dalam air putih Ketika kita membuat teh manis, kandungan air putih ini sudah ada, begitu Lalu kita tambah gula, kita tambah teh, begitu dia Jadi bukan kita yang menambah zat yang dikatakan melewati ambang batas aman Walaupun demikian pihaknya masih menunggu hasil investigasi Bepom maupun tim yang mereka bentuk sendiri Selanjutnya, hasil investigasi yang didapat akan disampaikan kepada masyarakat Demikian laporan tim Liputan ANTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!